Persatuan Panahan Indonesia atau PERPANI, Dagi Kendal menggelar festival panahan yang diikuti ratusan peserta sejawa tengah di Stadion Madya Kendal. Festival panahan kali ini digelar selama dua hari. Di hari pertama, kegiatan diisi dengan pelatihan pelatih panahan untuk pelatih tingkat pelajar SD, SMP, hingga SMA. Diharapkan festival ini bisa memunculkan atlet panahan, baik tingkat anak hingga dewasa. Ketua PERPANI Kendal menyampaikan pihaknya saat ini terus mendorong agar atlet PERPANI kembali bisa mendulang prestasi. Mencoba untuk mendorong olahraga panahan ini benar-benar bisa mengoptimalisasi dari prestasi. Jadi olahraga panahan itu kan olahraga sunah bagi teman-teman yang muslim. Jadi mereka itu ada prestasi, tidak ada prestasi kan mereka tetap berlatih. Hari ini tugas PERPANI adalah mendorong bagaimana mereka bersama dengan olahraga sunah itu sunahnya dapat dan prestasinya dapat. Untuk PERPANI, untuk atlet panahan di Kabupaten Kendal memang jujur saja selama ini cukup tidur panjang. Ya kami sebagai koni itu dari PERPANI yang sekarang dibimbing oleh Pak Ari. Ini Alhamdulillah sudah melalui keberakan ke pengurusan Julium, mengadakan festival panahan yang pesertanya cukup banyak. Ya harapan kami mudah-mudahan dengan ada event seperti ini bisa menggali lah hati-hati bibit. Kumpul untuk Kendal bisa tampil di event-event yang lebih luas nanti. Dik untuk berlatih elma mana ini sejak kelas berapa ini? Kelas tiga. Kelas tiga. Sekarang kelas berapa? Kelas enam. Ada kesulitan nggak? Fokusnya sering nggak fokus nggak? Ya fokus. Fokus? Latihan setiap hari kalau ada waktu. Oh latihan setiap hari kalau ada waktu. Belum bau, tak sering.